Menjelang Idul Adha 2023, peternak sapi di Pangandaran dibanjiri pembeli, seperti yang dirasakan Rasim, peternak sapi lembu jaya sekaligus sebagai bakul sapi di Dusun Cibadak RT 1304 Desa Empelak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, sampai hari Senin, 26 Juni 2023, ini. Sudah sebanyak 120 ekor sapi laku terjual, sebelum diantar ke pembelinya, terlihat sapi-sapi tersebut terlebih dahulu diberi pakan sejenis rumput, vitamin dan juga penyemprotan disinfektan, bobotnya pun bervariatif. Per ekor sapi miliknya ada yang 280 kg dan ada yang hampir mencapai 1 ton, kini, Rasim merasa bersyukur, karena Idul Adha tahun 2023 ini bisa menjual ternak sapi sebanyak 120 ekor. Yang paling besar dan sudah terjual yaitu bobotnya sekitar 750 kg dengan harga 40 juta rupiah. Sapi ini, jenis sapi simental jantan, ujar Rasim kepada sejumlah wartawan di kandang sapinya, Senin, 26 Juni 2023, pagi, sementara sapi yang paling kecil di tempatnya, yaitu sapi betina bobot 280 kg dengan harga 14 juta rupiah. Alhamdulillah, yang membeli itu banyak orang pangandaran. Kalau dari luar seperti Ketasik Malaya itu hampir separuhnya, katanya, memang waktu awal datang ke sini, kandangnya, beberapa sapi ada yang terjangkit penyakit PMK dan Lato-Lato, tapi, saya inisiatif beli obat sendiri seperti vitamin dan antibiotik. Alhamdulillah, sekarang sudah teratasi dan sehat semua, ucapnya, menurutnya, sapi-sapi yang ada di kandang miliknya pada hari Rabu, 28 Juni 2023, nanti akan diantarkan ke masing-masing pembeli yang akan kurban. Jadi, selain hari Rabu dan Kamis, yang kurban itu ada yang hari Jumat dan hari Sabtu. Kita, antarkan sapi kurban sesuai dengan permintaan pembeli, kata Rasim, selain ternak sapi, di momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, ia pun menjual puluhan ekor kambing yang siap untuk dikurbankan, saya memang fokus di sapi, tapi Alhamdulillah ada yang pesan kambing dan sampai sekarang sudah 20 ekor kambing laku terjual, ujarnya.